Oke, baik. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu evaluasi dan tata laksana sepsis neonatorum. Sebagai pendahuluan, bahwa sepsis neonatorum ini adalah salah satu penyebab kematian utama pada neonatus setelah komplikasi kelahiran prematur dan juga komplikasi selama persalinan. Ini data dari WHO. Dan insiden global neonatal sepsis ini ada sekitar 12,79 persen atau sekitar 3,5 per 100 ribu kelahiran hidup. Jadi cukup tinggi. Dan di Indonesia, 30 persen kematian bayi-bayor lahir itu terjadi karena sepsis. Dengan, walaupun mungkin ada kisaran ya, berbeda-beda, antara 8 sampai 30 persen. Dengan angka kematian karena sepsis itu sekitar 11,6 persen sampai 49,9 persen. Ini data dari Kemenkes. Jadi, kalau kita lihat kematian pada neonatus, pertama adalah lalu komplikasi intraparaton dan sepsis pendudukan yang ketiga. Nah, untuk mengerti tentang sepsis, kita harus tahu definisinya apa. Jadi, sindrom tuskebulan gejala dari penyakit sistemik yang disebabkan bakteremia yang terjadi pada satu bulan pertama kehidupan. Karena kita bicaranya adalah sepsis neonatorum. Nah, untuk berproses menjadi sepsis, biasanya step-stepnya adalah dimulai dengan SIRS, lalu sepsis, dan akhirnya mengalami shock sepsis. SIRS itu apa? SIRS itu adalah respon inflamasi. Dengan gejala-gejala yang biasanya mungkin instabilitas suhu, laju nadi yang abnormal, lalu laju nafas yang meningkat. Dari pemeriksaan lab, biasanya yang paling gampang mungkin sel darah putihnya yang abnormal atau adanya lekosit imatur. Sementara sepsis sendiri, ini adalah SIRS, jadi respon inflamasi, ditambah dengan adanya bukti infeksi. Nah, kondisi sepsis ini, bila berkelanjutan, akhirnya bisa menjadi disfungsi kardiofaskular yang kita sebut dengan shock sepsis. Nah, kurang lebih seperti ini mungkin ya. Jadi, ada mengalami SIRS, lalu terjadi infeksi. Infeksinya bisa karena bakteri, virus, parasit, jamur, hingga akhirnya antara SIRS dan infeksi terjadi sepsis. Jadi, sepsis bisa memberat dan sampai akhirnya bisa juga mengalami sepsis. Nah, untuk sepsis neotarum sendiri, ini kita bedakan berdasarkan waktu timbulnya, yaitu awitan dingi dan awitan lambat. Atau kalau awitan dingi kita bilangnya SNAD, biasanya ini timbul dalam 72 jam kehidupan. Kenapa ini kita bedakan waktunya? Karena terdapat perbedaan dalam patogen yang menyebabkan terjadinya sepsis tersebut. Kalau awitan dini, biasanya dia disebabkan infeksi vertikal atau biasanya dari maternal genital tract. Dan tersering itu kalau di luar negeri adalah grup beta streptus kokus hemolitikus. Sementara yang awitan lambat, itu timbulnya setelah 72 jam kehidupan. Dan ini biasanya berkaitan dengan infeksi nosokomial atau kita sebut dengan hospital acquired infection. Nah, ini ya. Jadi, kalau early onset sepsis biasanya GBS, E. coli, listeria monocytogen, lab siela gitu ya. Kalau late onset biasanya MRSA, sedomona, seratia gitu yang memang seringnya menjadi infeksi nosokomial. Ini ada salah satu jurnal yang membedakan jadi early onset itu apa, hukumannya late onset juga apa. Dan ini dia bedakan juga berdasarkan apakah dia negara berkembang ataupun dia negara yang sudah maju. Untuk negara maju, grup base streptococcus ini sudah terbukti memang yang frekuensinya paling tinggi menjadi etiologi dari early onset sepsis. Sementara di negara berkembang, grup base streptococcus ini frekuensinya baru 2 sampai 8 persen. Ini mungkin karena memang kita tidak melakukan screening pemeriksaan GBS pada ibu hamil seperti di luar negeri ya. Jadi, memang sedikit atau memang hukuman grup base streptococcus di kita itu cuma sedikit frekuensinya. Lalu, bagaimana pathogenesisnya dari sepsis ini? Jadi, terjadinya neonatal sepsis itu bisa risk factornya dari ibu, bisa juga risk factornya dari bayi. Dari ibu apa saja yang bisa membuat neonatal sepsis yaitu adalah ketuban pecah dini. Ini biasanya ketuban KPD-nya itu yang lebih dari 18 jam. Lalu, bakteri uria atau ISK biasanya mungkin kadang-kadang ibu-ibu cuma ngerasa anyang-anyangan pada hamil biasa ternyata dia ISK yang ternyata tidak diterapi. Itu menjadi faktor resiko infeksi. Lalu, prenatal care-nya yang kurang baik. Nah, ini kalau di luar negeri adalah kolonisasi grup B streptococcus, serta adalah intrapartum infeksi. Sementara untuk faktor resiko neonatus, yang menjadi faktor resiko sepsis adalah yang pertama adalah prematur dan berat badan bayi yang rendah, kelinan anomalika organital, asfixia, adanya prosedur invasif, dan salah satu lagi adalah jenis kelamin laki-laki, walaupun ini mekanismenya belum jelas. Nah, dengan adanya kolonisasi GBS serta infeksi intrapartum, biasanya dia menyebabkan transmisi bakteri dari jalur genital truk ibu pada bayi selama persalinan. Sementara untuk ketubahan pecah dini, lalu ISK yang asintomatik, itu akan meningkatkan resiko terjadinya transmisi bakteri vertikal. Pada vertus, yang bisa menyebabkan kontaminasi dari cairan amion, akhirnya menyebabkan fetal bakterimia, dan menyebabkan neonatusepsis. Sementara prematur dan berat badan lahir rendah itu kenapa arti menjadi faktor resiko sepsis? Karena kondisi ini menyebabkan sistem imum mereka belum berkembang dengan baik, belum berkembang dengan sempurna. Lalu, kelainan kongenital ini juga karena pertahanan dari tubuh bayinya menjadi terganggu, sehingga mereka lebih mudah mengalami infeksi, yang akhirnya menyebabkan neonatusepsis. Nah, neonatusepsis sendiri ini gejalannya multisistem, bisa dari gastrointestinal, urological, lalu respiratori, metabolik, sistem sara punsat, dan juga secara general. Secara general yang bisa kita lihat mungkin upgard skornya yang rendah, instabilitas suhu, ubun-ubun yang membonjol ataupun cekung, lalu adanya rush. Lalu, dari masing-masing sistem ini bisa menimbulkan gejala dari sepsis yang menyebabkan gejala neonatusepsis itu sangat bervariasi. Nah, ini ya. Jadi, ketika kita akan mendampingi pesalinan, maka faktor resiko ini yang harus kita lihat untuk kita siapkan. Apakah anak ini akan mengalami sepsis atau tidak. Untuk faktor resiko mayor, yaitu ketuban pecah, ini saya ambil dari jurnal dari seri Pediatri di Indonesia ya, ketuban pecah lebih dari 24 jam. Lalu, ibunya demam, jadi suhu ibu saat intrapartum adalah lebih dari 38. Ada choreoamniointi kepada ibu, denyut jantung janin yang menetap lebih dari 160 kali per menit, dan ketubannya yang berbau. Sementara untuk faktor resiko minor, yaitu ketuban pecah lebih dari 12 jam, ibu demam, tapi suhunya lebih dari 37,5, nilai agar yang rendah, berat bayi lahir sangat rendah, usia gestasi kurang dari 37 minggu, kehamilan ganda, keputihan, dan ibu dengan ISK atau tersangka ISK. Nah, inilah yang menjadi, karena gejalanya sangat beragam, jadi memang neonatosepsis ini dalam mendiagnosis penuh dengan tantangan gitu ya. Sulit untuk kita mendiagnosis karena gejalanya non-spesifik, dan harus kita observasi apakah memang kondisinya ini non-infeksi atau infeksi. Walaupun dari pemeriksaan fisik kita curiga ISK, atau malah tidak ada gejala gitu, asimdomatik, bakterimia atau infeksi itu bisa tetap terjadi tanpa adanya gejala. Karena itu, ini WHO menerbitkan clinical guideline untuk manajemen neonatose dengan kita curigaan atau memang terbukti sapsis. Jadi ada 4 red flag yang disebutkan, jadi red flag itu yang harus kita curigai lebih tinggi memang dia akan mengambil sapsis, yaitu respiratory distress lebih dari 4 jam setelah lahir, dia butuh mechanical ventilasi, ada gejala shock, dan ada kejang. Ini menjadi red flag. Lalu gejala-gejala lain, yaitu ini banyak ya, banyak sangat beragam. Dari mungkin yang tadi, kalau kita rangkum dari setiap sistem organ, dari mulai kesadaran, lalu tonus otot, gangguan toleransi minum saja itu, itu bisa jadi gejala sapsis. Lalu bradi atau tachycardia, apno, hipoksia, adanya jaundis dalam 24 jam pertama, adanya neonatan esopropati, PPHN, instabilitas suhu, lalu ada kelainan perdarafan, lalu ada oligouria dalam 24 jam setelah lahir, hipoglikemi juga, lalu ada metabolikasi dosis, ataupun adanya tanda infeksi lokal seperti mata merah atau rash di kulit. Nah, jadi ada beberapa banyak sekali kriteria diagnosis untuk menegang sapsis, ada tools gitu. Jadi, mana yang bisa kita pakai semuanya sebenarnya serupa, tapi mungkin mana yang kita nyaman untuk gunakan. Ini ada salah satu jurnal kriteria untuk diagnosis sepsis dari clinical variable, lalu ada hemodinamic variable, tissue perversion variable, dan adanya variable tanda inflamasi, yaitu kadar lekosid, lekosidnya bisa lekositosis, lekopeni, adanya imatur netrofil gitu ya, lalu perbandingan antara imatur dan total netrofil ratio, atau ITR, TNR, lalu adanya trombositopeni, CRP yang sering kita gunakan, lalu prokositonin, dan mungkin di luar negeri sudah menggunakan interleukin 6 dan interleukin 8, serta pemeriksaan PCR dari sumber infeksi yang kita curigai. Jadi, apa saja ketika kita curigai sepsis untuk investigasi, sebenarnya gold standarnya adalah kultur daerah, walaupun seringkali dia positivity ratenya rendah, tapi ini adalah gold standarnya. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan darah lengkap, lalu CRP. CRP, nah CRP-nya ini diambil sebaiknya setelah 18 sampai 24 jam pertama, untuk melihat memang dia inflamasinya karena infeksi. Pemeriksaan lain ini tidak rutin semua, tergantung kecurigaan kita sumber infeksinya di mana. Bisa kultur urin, lalu pemeriksaan ronsen, swab kultur luka kulit, lumbar puncture, ini kalau kita curiga ada meningitis karena misalnya ada gejala dari sistem sarapusat, kultur terakit aspirate kalau dia harus kita intubasi, dan juga profil koagulasinya. Nah, tanyaannya mungkin yang sering ditanyakan tuh sekarang biomarker mana sih yang sebenarnya yang bisa kita pakai untuk mendiagnosis neonatal sepsis. Ini ada beberapa parameter dari leukosid, lalu IT ratio, trombosid, CRP, PCT, interleukin, 6, interleukin, 8, 10M, alpha, dan IAIP. Nah, biasanya yang mungkin di fasilitas yang sering ada di sini, mungkin kita paling pakai leukosid, CRP, atau PCT ya. Yang ini mungkin sudah terlalu advanced. Ternyata leukosid saja itu sensitivitasnya memang hanya 44%, tapi spesifisitasnya bisa sampai 92%. Untuk trombosid, dia spesifisitasnya sampai 99%, lalu untuk CRP, dia bervariasi 78% sampai 94% untuk spesifisitas, dan sensitivitasnya 70% sampai 93%. Untuk prokalsitonin, dia sekitar 80% sampai 88,6%. Oleh karena itu, kita masih menggunakan CRP ini untuk diagnosis dan juga evaluasi terapi dari sepsis neonatus. Ini sistem skor yang lain, yang menggunakan pemeriksaan hematologi, jadi rasio netrofil imatur dibandingkan total netrofil, kalau meningkat itu skornya 1, lalu total PMN, rasio netrofil imatur dan matur, PMN imatur, leukosid, dan perubahan degeneratif PMN, dan trombosid. Kalau kita mau menggunakan ini, ini kalau skornya lebih dari 5, maka kemungkinan besar pasien ini sepsis. Nah, dari hasil pemeriksaan darah tadi, terutama dari kultur darah, kita bisa interpretasi 3 diagnosis sepsis, yaitu adalah proven sepsis, probable sepsis, dan possible sepsis. Proven sepsis ini kalau hasil kultur darahnya adalah positif, dan ini jarang sekali ya, atau dari hasil pemeriksaan PCR untuk misalnya viral, virus atau bakteri, atau ada dan adanya gejala klinis infeksi, maka kita bisa mendiagrosis bahwa pasiennya memang dengan proven sepsis. Tapi yang sering kali terjadi adalah probable dan possible. Jadi, kalau probable sepsis, adanya tanda gejala infeksi, dan dua nilai laboratorio yang abnormal, biasanya ini kultur darahnya adalah negatif, sementara yang possible, itu adanya tanda gejala sepsis dengan peningkatan CRT atau interleukin 6 atau interleukin 8 ketika kultur darah negatif. Nah, ini tos lain yang bisa kita gunakan, yaitu sepsis kalkulator. Biasanya ini sayang ya, bisa digunakan hanya untuk bayi dengan usia gestasi lebih dari 34 minggu. Ini ada website-nya yang bisa diakses sama orang. Biasanya di Indonesia kita ambil insiden early ansiasis ini adalah yang paling tinggi. Lalu di sini kita bisa masukkan gestational ache-nya, suhu ibu, lalu ada ketuban pecah berapa jam, lalu status maternal ibu. Ini seringnya kita di Indonesia mungkin tidak tahu, dan apakah sudah diberikan antibiotik. Nanti akan keluar nilainya. Nah, di sini nanti ada risiko sepsis early onset. Kita lihat, bayinya apakah dia well appearing, equivocal, atau apakah dia clinical illness. Kalau dia tanpa gejala misalnya ya, maka di sini rekomendasinya adalah tidak perlu kultur, tidak perlu antibiotik, hanya pemeriksaan rutin. Kalau dia equivocal, maka kita berikan empirik antibiotik dan rawat di NICU, begitu pun dengan clinical illness. Ini adalah deskriptinya dari hasil penelitian tadi. Kalau clinical illness, biasanya dia memerlukan secara persisten mekanikal ventilasi, lalu adanya instabilitas semodinamik, adanya gejala-gejala neonatal asetalopati, dan perlu oksigen lebih dari 2 jam untuk memaintain saturasi lebih dari 90%. Lalu untuk waktu prokal seperti ini, ada yang persisten, lebih dari 4 jam, atau 2 atau lebih fisiologik abnormalities lebih dari 2 jam. Sementara kalau well appearing, dia tidak ada kelainan fisiologis. Nah, bagaimana manajemen bayi dengan kita ceriga sepsis? Yang pertama adalah identifikasi risk factor dari sepsis untuk bayi tersebut. Lakukan pemeriksaan fisik secara hati-hati, dan kita bisa memperkirakan probabilitas sepsis berdasarkan pemeriksaan fisik dan juga riwayat. lalu kita harus memeriksa test laboratorium yang sesuai. Waktunya, misalnya untuk pemeriksaan CRP sebaiknya diperiksa setelah 18 jam, jadi tidak di awal untuk menentukan diagnosis lepsi ribu. Dan putuskan memperlu antibiotik berdasarkan data yang kita miliki. Lalu untuk manajemen secara komprehensif, kita membagi menjadi anti-infektif, supportive, serta adalah pencegahan reinfeksi pada kondisi sepsis. Ini adalah antibiotik yang direkomendasikan untuk neonatal resepsis, walaupun mungkin setiap senter kalau memang punya polakumannya, bisa menggunakan rekomendasi antibiotik berdasarkan polakuman di rumah sakit tersebut. Di awal biasanya kalau kurang dari 72 jam, untuk reonsepsis atau SNID-nya, kita bisa menggunakan ampisilin dan aminoblikosida, biasanya gentamicin. Dengan dosisnya untuk ampisilin itu, kalau cukup bulan, 50 mg per kilo per 8 jam, sementara untuk gentamicin adalah 5 mg per kilo per 24 jam. Kalau kita sudah punya polakumannya, hasil kulturnya ini rekomendasi antibiotiknya yang bisa diberikan. Nah, kapan kita treat? Jadi, tadi berdasarkan guideline WHO, kalau bayinya ada red flag dari 4 tadi ya, 4 red flag, kita bisa langsung investigasi dan terapi. Kalau dia tidak ada red flag, tapi ada dua risk factor lain, dan ada gejala klinis, maka kita bisa langsung investigasi dan treat. kalau dia tidak ada red flag, dan hanya ada satu gejala, maka kita bisa lakukan observasi dan monitor. Nah, selama dilakukan observasi dan monitoring, ternyata gejalanya lebih jelas, maka kita bisa lakukan investigasi dan lakukan treat. Kalau tidak dapat restriko, maka kita lakukan rutin postnatal care saja. Nah, bagaimana untuk bayi-bayi yang asimptomatik, tapi ada risk factor untuk sepsis gitu ya. Ini dari AAP. Jadi, kalau dia resiko sepsisnya adalah koriho amniunitis atau ketuban pecah lebih dari 18 jam, maka kita bisa lakukan blood kultur darah atau CRP, ini di AAP, sarannya 6-12 jam, lalu langsung treat dengan antibiotik spektrum luas. Kalau ternyata hasil kulturnya positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi lumbau. Kalau misalnya dia kulturnya negatif, tapi bayinya baik dengan labnya abnormal, maka bisa lanjutkan antibiotik. Lalu, kalau dia kulturnya negatif, labnya normal, ini antibiotik bisa kita stop. Di luar negeri, biasanya kultur itu bisa keluar sekitar 2 hari. Biasanya, tapi kalau di sini mungkin sekitar 5 hari ya baru kita keluar kulturnya. Lalu, bila faktor resikonya hanya koriho amniunitis, tetap kita lakukan kultur darah, berikan antibiotik. Ini sama ya, jadi kalau kulturnya positif, lanjutkan lumbau fungsi, kalau negatif dan abnormal, lanjutkan antibiotik. Kalau dia kulturnya negatif, labnya normal, maka kita bisa stop antibiotiknya. Untuk yang faktor resikonya adalah ketubahan tadi ini, kita bisa hanya cek leucocit saja sama CRP. Jadi, tidak perlu diberikan antibiotik. Lalu, kalau labnya ternyata abnormal, kita lanjutkan kultur darah. Kalau kultur darahnya negatif, kita bisa pulangkan 48 jam selahir. Kalau labnya normal, bayinya baik, maka bisa pulang dalam 48 jam. Nah, yang sekarang juga mungkin sedang dipimpinjakan adalah penggunaan anti jamur profilaksis untuk bayi-bayi yang sepsis. Karena dari banyak penelitian, dia penggunaan bayi-bayi dan sepsis, ternyata akhirnya infeksi yang udarnya adalah infeksi jamur. Jadi, penggunaan yaitu, saat ini yang sedang digunakan adalah plukonazole dan anistatin. Plukonazole memang berbukti, menurunkan kolonisasi dan juga infeksi sistemik bungal. Tapi ternyata nistatin oral saja itu menjadi salah satu alternatif yang cukup baik dari plukonazole. Karena dia non-toxic, mudah diberikan, tidak mahal dan toleransinya baik, serta ternyata efektivitasnya juga sama. Jadi, lalu berikutnya untuk supportive management, yaitu hemodinamik. Hemodinamik, kalau memang terjadi shock sepsis, pertimbangan pemberian obat pasok kontriptor atau inotropik, itu bisa dipertimbangkan. Lalu yang terpenting juga adalah pemberian nutrisi dan cairan. Jadi, ini sebaiknya jangan dilupakan. Tidak hanya antibiotik, tapi nutrisi dan juga cairan. Lalu, oksigenasi juga harus penting. Dan yang mungkin yang lebih advance, itu adalah exchange transfusion, pemberian IVIG dan juga steroid. Ini sesuai dengan indikasi. Jadi, jarang sih kalau kondisi sepsis yang mungkin sudah berat, baru mungkin kita akan memikirkan ini. Tapi kalau untuk sepsis yang belum seberat itu, yang terpenting adalah antibiotik atau anti-infektif, kita lihat hemodinamik, nutrisi, dan juga oksigenasi. Bagaimana pencegahan untuk sepsis ini? Yang pertama adalah handwashing, kita cuci tangan, cuci tangan yang kelihatannya simpel, tapi ternyata bisa mencegah infeksi. Lalu, breastfeeding. Jadi, inisiasi minusliding ini itu juga salah satu yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya sepsis. Lalu, screening grup beta-scriptococcus sebenarnya yang harus dilakukan. Karena di luar negeri ini sudah terbukti menjadi patogen penyebab sepsis nanotaurum, serta intrapartum antibiotik profilaksis untuk yang terindikasi pada ibu-ibu yang memang memiliki faktor resiko ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sepsis nanotaurum. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Dr. Resna. Luar biasa sekali ya materi pada siang hari ini dok. Sudah tadi kita berbicara tentang hipoglikemi, kemudian sekarang berbicara tentang sepsis. Baik, Bapak-Ibu peserta webinar. Halo Ade. Baik, Bapak-Ibu peserta webinar. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Reishheim. Sampai jumpa di video selanjutnya.